Selamat bergabung dengan kelas Stadisito. Buat yang baru pertama kali join, tadi udah dijelasin sedikit ya sama Reza, apa itu Stadisito? Thank you yang udah tertarik dengan pembahasan hari ini, yaitu tentang seizure, epilepsi, sama status epilepticus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jacqueline, saya Fakultas Kedokteran Angkatan 2015. Seperti yang tadi kata Reza, baru aja selesai, baru aja dapet pengumuman lulus hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai kelas kita hari ini, aku mulai minta tolong dulu enggak ya sama kalian semua. Jadi kalian chat aja di kolom komentar, kira-kira saat ini, sekarang ini pengetahuan kalian mengenai seizure, epilepsi, dan status epilepticus itu sudah berapa persen sih? Enggak apa-apa, enggak ada no judgment di sini. Cuma pengen tahu supaya nantinya pas di akhir sesi, kita bisa membandingkan, oh berguna atau enggak sih? Boleh chat aja kira-kira berapa persen, apakah lebih dari 50 persen, atau kalian udah jago-jago sebenarnya, atau gimana nih? Supaya kita bisa bandingin ya nantinya dengan di akhir. Boleh di chat di bawah, di kolom komentar. 25 persen Reza, bohong ini Pak Reza. Yang lainnya, kira-kira aja. Ayo guys, siapa tahu udah tahu 100 persen, ambil Ali aja lecture-nya. Langsung saya jatuh. Ada lagi yang lain? Jangan kacangin guys. Disini enggak ada, apa namanya, no judgment kok. By the way, kelasnya ini sifatnya seperti diskusi ya, diskusi terbuka. Jadi kalau misalnya nanti dari materi yang saya bawakan, ternyata ada yang berbeda dengan apa yang pernah kalian pelajari, enggak apa-apa, kita diskusi aja. Bisa chat nanti di kolom komentar, atau private juga enggak apa-apa, kita diskusi bareng. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai langsung aja ya kelasnya. Jadi kita akan bahas menulis seizure, epilepsy, dan status epilepticus. Oke, goals dari kelas hari ini adalah, agar kita nantinya bisa membedakan, apa itu seizure, atau kejang, atau nantinya kita ke depannya akan sebut sebagai bangkitan. Apa itu bedanya dengan epilepsy, dan apa itu bedanya dengan status epilepticus. Lalu selanjutnya, kita juga nantinya di akhirnya, semoga kita bisa recognize seizure in clinical practice. Jadi kalau misalnya nanti di koas, ketemu pasien kita bisa membedakan, mana yang kejang, mana yang bukan. Apakah ini kejang atau bukan. Selanjutnya, untuk bisa memberikan differential diagnosis-nya, supaya kita tahu, kita harus mendiagnosis banding dengan apa, dan juga untuk memberikan treatment yang tepat, atau tetap kesana yang tepat. Oke, pertama kita akan bahas adalah seizure, atau kejang, atau bangkitan. Oke, kita mulai dari patofisiologi terlebih dahulu. Jadi ini pasti kalian udah pernah denger lah ya, patofisiologi sederhana dari kejang selama per klinik. Kejang itu bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter inhibitory dan excitatory pada otak. Jadi di otak memang ada neurotransmitter-neurotransmitter yang saling berhubungan, ada yang sifatnya inhibitory, ada yang sifatnya excitatory. Nah, contoh yang inhibitory adalah GABA dan glisim, sedangkan yang excitatory contohnya adalah glutamat dan asetilkolin. Nah, jadi kalau misalnya kita ibaratkan ya, kurangnya transmisi inhibitory. Anggep aja inhibitory ini itu sebagai rem. Kalau kita nyetir mobil, terus misalnya ada rem, nah, di otak kita ini kekurangan remnya. Jadi, pas kita lagi nyetir, kita nggak bisa nge-rem. Makanya dia terus-terusan maju, jadinya nabrak. Nah, nabrak itu yang kita anggap sebagai kejang. Atau bisa juga ketidakseimbangannya itu ternyata dari sisi-sisi excitatory. Excitatory ini misalnya kita ibaratkan sebagai gas ya. pedal gas di saat kita menyetir. Nah, ini ternyata kita nginjeknya itu kebanyakan. Karena kita nginjeknya kebanyakan, sama juga ujung-ujungnya akhirnya adalah nabrak. Nah, nabrak itu yang kita ibaratkan sebagai kejang. Itulah patofisiologi sederhana, kenapa bisa kejang ya. Oke, selanjutnya untuk dari etiologi. Nah, etiologinya secara garis besar kita bagi menjadi dua garis besar ya. Yaitu yang primary neurologic disorders dan juga yang systemic disorders. Nah, kalau primary neurologic disorder, contohnya ada kejang demam di anak-anak, ada idiopathic seizures. Seperti yang kita tahu, idiopathic itu artinya adalah sesuatu yang terjadi, tapi kita nggak tahu penyebabnya apa. Atau bisa juga kriptogenik. Kriptogenik itu artinya, kalau kita penyebabnya tahu nih, oh, ini kejangnya tuh pasti ada penyebabnya. Tapi saat ini kita belum menemukan atau belum, kita find out apa itu penyebab si kejangnya. Atau ada klien kongenital, atau ada cerebral dysgenisia, atau sebelumnya ada riwayat head trauma, ada kecelakaan kah pasiennya, atau bisa juga vaskular. Vaskular ini misalnya ada stroke, perdarahan, ischemic, atau ternyata dia ada AVM, lalu ada aneurysm, itu semuanya bisa ya bikin kejang. Next-nya ada masa. Masa menyebabkan peningkatan ICP juga, mendesak organ otaknya itu sendiri, bisa menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter. Lalu yang terakhir ada infeksi sistem saraf pusat. Bisa mulai meningitis, encefalitis, bisa toxoplasmosis, dan lain-lain ya banyak banget. Selanjutnya kita pindah ke grup kedua. Nah ternyata kejang itu penyebabnya bukan cuma dari otak aja, tapi bisa dari sistemik juga. Makanya nanti kalau misalnya kita anamnesis, atau kita lakukan pemeriksaan fisik, kita nggak bisa rely on, atau kita nggak bisa berpikirnya cuma penyebab neurologis doang. Padahal sebenarnya dia itu ada penyebab dari sistemiknya juga. Contohnya, adanya hipoglisemia, hadar guladaranya rendah, atau ketidakseimbangan elektroid, seperti hiponatremia, hipokalsimia, atau pasien ini ternyata ada hiposmolar stage, ada uresemia, ada hepatic esophilopathy, atau pasien ini habis minum obat-obat tertentu, ada drug toxicity, atau pasien ini pengguna narkoba, dan dia sekarang ini dalam tahap withdrawal. Dia udah beberapa hari tidak menggunakan misalnya. Lalu bisa juga global cerebral ischemia, bisa hipertensif esophilopathy, bisa terjadi karena eklampsia juga, atau bisa terjadi karena hipertermia dan porfiria. Biasanya ini ya, ada hubungan dengan genetik. Selanjutnya, kita akan masuk ke klasifikasi dari kejang itu sendiri. Untuk klasifikasi dari kejang, kalau kita ngomongin kejang, berarti ini hanya satu onset ya sifatnya, berarti kejang yang saat ini kita lihat. Nah, kita bisa membedakan menjadi tiga. Itu pertama, vokal. Nah, kalau vokal ini seperti dari namanya sendiri, artinya terlokalisir ya, di satu tempat, misalnya tangannya doang, yang gerak-gerak. Ke vokal. Vokal ini nanti dibedain lagi, kategorinya. Ada yang aware, jadi pasiennya sadar, ada juga yang pasiennya tidak sadar, impaired awareness. Atau ada yang sifatnya motorik, ada yang sifatnya non-motorik. Atau ada satu lagi yang kita sebut sebagai vokal to bilateral tonic-lonic. Artinya, pasien ini awalnya kejangnya di satu tangan. Lalu, beberapa menit kemudian, dia kejang nih. Kejangnya pindahnya jadi satu tubuh. Jadi, nggak sadar, terus jadi tonic-lonic. Itu namanya vokal to bilateral tonic-lonic, atau yang biasanya kita sebut sebagai Jacksonian March. Nah, lalu ada kategori kedua, yaitu si generalized seizure. Kalau generalized, kita bagi menjadi absence. Kalau absence ini adalah pasien-pasien yang misalnya biasa kita sebut sebagai bengong. Jadi, pasiennya biasa di anak kecil, lalu misalnya keluhannya, ya di sekolah dia nilainya jelek, konsentrasinya jelek, kata gurunya di sekolah sering bengong, atau misalnya pada saat lagi belajar, lagi nulis, tiba-tiba diem. Atau lagi kita ajak ngobrol, tiba-tiba diem. Tapi, pasiennya yaudah diem aja kayak bengong gitu. Itu namanya absence. Lalu ada juga atonic. Atonic ini, misalnya ada orang yang lagi jalan, sesuai dengan namanya ya, atonic. Jadi, tonusnya hilang. Kehilangan tonus, misalnya dia lagi jalan, atau lagi naik sepeda, tiba-tiba jatuh. Nah, itu artinya tonusnya hilang. Itu namanya atonic. Lalu, bisa juga tonic seizure. Kalau tonic artinya dia tonus terus ya, berarti ada kayak kaku satu tubuh. Kalau misalnya tonic-clonic, berarti ada tonicnya, ada kakunya, lalu ada si klonicnya, klonic yang jerking, yang gerakan repetitif berulang. Lalu, satu klasifikasi lagi, yang terakhir itu kita sebut sebagai unknown seizure. Unknown seizure ini, kita sebut sebagai unknown, kalau kita tidak memiliki informasi yang cukup. Misalnya, pasiennya ini, tinggalnya sendirian, dia kejang, tidak ada witnessnya, tidak ada saksi matanya, jadi kita tidak bisa tahu dia ini kejangnya seperti apa. Oke, selanjutnya, itu sudah mengenai seizures, super singkat ya. Selanjutnya, kita akan beralih ke epilepsi. Apa sih epilepsi itu? Nah, ini definisi epilepsi yang sangat perlu dihafal untuk mendiagnosa epilepsi. Jadi, epilepsi itu bisa dibilang epilepsi kalau ada kriteria salah satu dari ketiga ini. Yang pertama adalah minimal ada dua bangkitan tanpa provokasi atau unprovoked seizure dengan jarak waktu antar bangkitan pertama dan kedua lebih dari 24 jam. Contohnya, hari ini jam 10 kejang, terus besok jam 11, dia kejang. Jam 11-nya berarti sudah lewat dari 24 jam. Itu yang baru bisa dibilang dengan epilepsi. Lalu, kita perlu garis bawahi juga kata-kata tanpa provokasi. Tanpa provokasi di sini artinya dia tidak ada penyebabnya. Nah, maksudnya penyebabnya kayak gini. Misalnya, pasien datang dia kejang karena gula darahnya rendah. Lalu, besokannya dia kejang lagi karena gula darahnya juga rendah. Tapi, kita tidak bisa bilang itu epilepsi. Kenapa? Karena gula darah yang rendah itu kita bisa treat. Langsung kasih misalnya dextrose. Dengan kita kasih dextrose, dia tidak kejang. Jadi, itu sistemik hitungannya. selanjutnya untuk kriteri yang kedua adalah satu bangkitan tanpa provokasi namun dengan kemungkinan minimal 60% terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun ke depan. Jadi, ini kita memprediksi dalam 10 tahun ke depan kira-kira ini pasien bakal kejang lagi atau enggak. Contohnya kayak gini. Misalnya ada pasien yang datang dia kejang lalu setelah kita anamnesis lebih lanjut ternyata seminggu yang lalu dia pernah kecelakaan, pernah terbentur, kepalanya atau ada perdarahan atau dia pernah ada riwayat stroke. Nah, itu berarti kita bisa meningkatkan kecurigaan kita oh, jangan-jangan ini yang penyebab kejangnya sehingga ke depannya dia akan sering kejang. Atau misalnya kelainan otak, kelainan kognital, nah itu juga kita bisa prediksi kurang lebih 60% ini pasti bakal berulang. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam epilepsi. Lalu yang terakhir adalah sudah pernah ditegakkan diagnosi sindrom epilepsi. Nah, biasanya ini oleh dokter spesialis Saraf ya, jadi epilepsi itu tidak cuma yang selama ini kita pelajari, tapi sebenarnya epilepsi itu punya banyak sindrom-sindromnya lain. Contohnya ada Lenox Gastel, ada Ohtohara, nah itu macam-macam, jadi biasanya sih diagnosisnya dengan EEG, pemeriksaan EEG, dan masing-masing itu ada ciri khas epilepsinya masing-masing, atau kejangnya masing-masing. Nah, itu diklasifikasikan dengan sindrom epilepsi. Tapi kita untuk lulus OSCE, lulus KOAS, itu bukan spesialisasinya kita ya, jadi kita cukup tahu bahwa ada sindrom epilepsi, tapi tidak perlu kita dalami untuk saat ini. diklasifikasikan